Selamat datang di channel Syamhar, semoga pemirsa ada sehat saja selalu. Dan mari kita bersama menyimak tayangan ini untuk berbagi pengalaman dalam perbaikan televisi LED. Khususnya televisi LED merek Polytron model PLD22D9500. Ini bermasalah gambar sangat tidak jelas. Sepertinya televisi tersebut kekurangan cahaya pendukung. Untuk lebih jelasnya, kita lihat permasalahan atau kerusakan barang ini. Televisi sudah dihidupkan, lampu stand-by sudah menjala. Langsung pencet power layar televisi, sudah terlihat ada cahaya yang sangat minim. Sehingga tulisan Polytron pada layar tidak dapat terbaca dengan baik. Jadi, permasalahannya sudah kita lihat tinggal melokalisasi kerusakan ada di mana. Olehnya itu, perlu kita buka penutup untuk melanjutkan pencarian kerusakan dengan tindakan pelacakan step-by-step. Ini sementara kita buka mur, dan mur satunya lagi kita akan membuka. Tapi, perlu saya ingatkan, penanganan televisi LED dibutuhkan suatu tindakan kehatian. Supaya tidak menimbulkan kerusakan baru akibat kelalaian. Melanjutkan pekerjaan dengan mengangkat penutup televisi tersebut untuk melihat isi dalamnya. Ini terlihat sudah PSU atau Power Supply Unit dari televisi. Yang harus dilakukan, pelacakan tes poin di mana titik-titik tegangan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan. Televisi dihidupkan terlebih dahulu, di mana soket AC cord atau kabel listrik dipasang, dan mulai terlihat lampu stand-by menyala, berarti arus listrik sudah ada di unit power supply. Sekarang kita mulai pengukuran tegangan pada out system backlight, di mana terlihat hasil pengukuran yang didapatkan, itu yang menjadi acuan atas bekerja tidaknya suatu sistem. Di sini tegangan terlihat hadir pada out system sebesar 11,9 volt. Ini menandakan sistem tidak bekerja. Karena tegangan tersebut adalah tegangan out regulator yang juga merupakan tegangan FCC pada sistem backlight. Pemirsa, yang perlu kita ketahui bahwa tegangan 11,9 volt atau dibulatkan 12 volt, itu masuk secara fasit ke dalam led backlight, di mana led menyala apa adanya. Padahal led, led emission dioda sebagai suatu kesatuan berfungsi untuk membacklight dari sistem televisi ini, membutuhkan tegangan untuk sempurna sebesar 16 sampai dengan 20 volt, jadi ada kekurangan sekitar 6 volt. Kekurangan 6 volt minimal menandakan sistem tidak bekerja dan melanjutkan tes poin berikutnya, yaitu tegangan masuk FN 4,5 volt itu normal. Ini tegangan kerja IC driver. Selanjutnya, di cek tegangan PWM atau Pulse Wide Modulation sebesar 1,1 volt normal juga, di mana menggunakan IC driver dengan ID OB3350CP dan MOSFET-nya menggunakan ID AOD atau D444. Hasil pelacakan pada MOSFET-nya tidak ditemukan tegangan pada gate-nya, berarti IC driver tidak mengeluarkan tegangan pada pin 2 atau pin gate. Pelacakan berikutnya, kita mengarah pada rangkaian OPP atau Overhead Protection pada pin 7 di IC driver yang berfungsi memproteksi tegangan yang berlebihan masuk pada IC driver sebesar 6,47 volt atau dibulatkan menjadi 6,5 volt normal. Pengecekan tes poin kita sudahi dan kita mengambil kesimpulan bahwa IC driver memproteksi dirinya karena ada komponen pendukung tidak bekerja, khususnya pada rangkaian komp atau pin 6 sebagai pembanding terhadap pin 7 atau KOPP. Sekarang kita mengeksekusi komponen yaitu melepas kapasitor yang terhubung pada pin atau kaki nomor 6 IC driver yang posisinya sebagai rangkaian RC atau resistor kapasitor. Perlepasan kapasitor sementara dilakukan dan coba kita lihat kapasitornya sudah terlepas dan sangat kecil, tidak diketahui berapa ukurannya. Jadi solusinya kita mencari cara untuk mengganti posisi kapasitor yang dicurigai rusak atau tidak berhubung. Ini adalah pengganti kapasitor yaitu resistor dengan ukuran 100 kOhm per 4 watt 2 biji. Sebelumnya kita hubungkan kedua resistor secara seri seperti kita lihat sudah tersolder dan nilainya pun sudah berubah menjadi 200 kOhm. Pemirsa, lokasi pemasangan resistor itu disolder pulang untuk memperbaharui penyelderan supaya untuk pemasangan resistor tidak sulit. Penyelderan ulang sudah selesai, dilanjutkan untuk pemasangan resistor. Pemasangan resistor dilakukan dengan memposisikan kaki resistor pada ground dan kaki satunya mengarah pada pin 6 dari IC driver. Nampak pemasangan sedang berlangsung penyelderan kaki resistor pada posisi ground yang kita lihat dan akan berpindah penyelderan kaki resistor yang tersubuh pada pin 6. Nampak penyelderan resistor sudah selesai dan kita akan memasuki tahap pembuktian. Artinya, televisi ini kita coba untuk melihat hasil yang kita dapatkan. Televisi sudah kita hidupkan. Kembali kita melakukan pengukuran apa ada perubahan hasil yang kita temukan. Ternyata hasil pengukuran yang didapatkan 19,64 volt sebelumnya cuma 11,9 volt. Berarti sistem baiklahik sudah bekerja. dan coba periksa tegangan pada pin gate MOSFET tegangan 4,55 volt berarti MOSFET sudah bekerja juga. Berarti kita meyakini pekerjaan dengan trik penggantian kapasitor dengan resistor yang ukurannya 200 kOhm bisa dilakukan. Pemirsa Pemirsa Pekerjaan pemecahan masalah sudah selesai selanjutnya kita memasang kembali modul seperti semula. Modul sudah tertata pada dudukannya dan dilanjutkan pemasangan mor yang mana sedang berlangsung. Dan sebentar lagi kita memasuki pembuktian akhir untuk melihat hasil pekerjaan kita. Di sini sudah disiapkan atau memperhatikan apa yang harus terpasang sebelum ditutup. Soket kabel listrik ini dilepas kembali untuk menyesuaikan cara menutup televisi ini di mana kabel listrik itu harus kita masukkan terlebih dahulu ke lubang penutup baru kabel itu kita tarik supaya memberi keleluasaan dalam pemasangan klik pengaitnya. Ini sudah terlihat kabel itu ditarik dan penutup televisi kita rebahkan sementara sambil menunggu pemasangan klip pengait. Pengait sudah berada pada kabel listrik tinggal kita melihat bekas lekukan kabel di mana dia terpasang semula. Lalu klip pengait atau penjepit kabel dimasukkan pada wadah yang tersedia dan lanjut ke pemasangan soket ke power supply unit televisi. Ini sudah selesai dan kabel kita rapikan. Serta penutup televisi kita angkat dan mendudukan pada posisi yang sebenarnya. Lalu kabel listrik kita tarik kembali dengan kesesuaian. Penutup televisi kita sudah dudukkan pada tempatnya lalu kita merapatkan antara penutup dengan kabinet televisi. Dan lanjut kita pemasangan more sementara kita pasang sambil kita menunggu pemasangan selesai. Ada yang perlu disampaikan pada pemirsa mengenai IC driver dengan kode OB 33550CP itu memiliki 8 pin dan harus kita kenali nama pin tersebut. Untuk pin 1 F-In dan kedua Get pin 3 Ground 4 CS 5 FB 6 COMP atau COM 7 COMP PP 8 PWM Tujuannya ini disampaikan supaya sebagai pembanding dalam permasalahan yang sama dengan kode IC yang berbeda. Pemirsa pekerjaan menutup televisi sudah selesai dan kita melihat hasil pekerjaan dalam memperbaiki televisi LED Polytron ukuran 22 inci dengan gambar yang sangat tidak jelas itu berhasil demikianlah tayangan ini semoga bermanfaat adanya dan bisa dijadikan referensi ke depan dalam memperbaiki barang elektronik khususnya televisi LED dengan kerusakan yang sama dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah meluangkan waktu menonton tayangan ini undur diri dari tayangan salam jabat hati selamat 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 Terima kasih telah menonton!